Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah kepada hambanya, Jota Peletairo, untuk memeluk agama Islam. Kali ini, mari kita simak kisah inspiratif tentang perjalanan keimanan seorang mantan pesepak bola Spanyol yang menyentuh hati kita semua. Kisah Jota Peletairo adalah kisah perjalanan hidayah yang sungguh memukau. Dulu dikenal sebagai pesepak bola terkenal, namun kini dia telah menemukan cahaya kebenaran Islam. Dalam video ini, kita akan mendengarkan secara langsung dari Jota sendiri tentang bagaimana dia menemukan kebenaran agama Islam melalui akhlak yang mulia dari sahabat-sahabat muslimnya. Jota akan bercerita tentang bagaimana kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang yang dia saksikan dari sahabat-sahabat muslimnya telah merubah pandangannya tentang hidup dan agama. Dia akan menceritakan momen-momen yang memengaruhi hatinya, yang pada akhirnya membawanya kepada keputusan luar biasa untuk memeluk Islam. Judul, terkesan ahlak sahabat muslimnya, mantan pesepak bola Spanyol Jota Peletairo Mualaf. Peletairo melakukan perjalanan ke Kuwait untuk menyelesaikan perpindahan agamanya. Mantan pesepak bola Spanyol Jota Peletairo, yang pernah bermain untuk Alaves, Brentford dan Aston Villa, telah memeluk agama Islam. Pemain Spanyol berusia 32 tahun itu juga pernah bermain di Real Madrid Castilla, tim cadangan Real Madrid. Peletairo, sebagaimana dilansir laman About Islam, Sabtu tanggal 24 Februari 2024 mengambil keputusan tersebut setelah dia terkesan dengan perlakuan atau ahlak sahabatnya yang berasal dari Kuwait, Faisal Buresli. Pekan lalu, Peletairo melakukan perjalanan ke Kuwait untuk menyelesaikan perpindahan agamanya ke Islam. Gagasan ini mulai terlintas di benak Peletairo setahun yang lalu ketika ia pertama kali mengunjungi Buresli, yang ia gambarkan sebagai seorang sahabat, mitra bisnis, dan saudara. Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Jumlah umat Islam diperkirakan akan tumbuh lebih dari dua kali lipat jumlah populasi dunia secara keseluruhan antara tahun 2015 dan 2060 menurut penelitian yang dilakukan oleh Pau Research Center. Sebelum Peletairo, pesepak bola asal Jerman Robert Bauer juga telah mengumumkan dirinya masuk Islam. Melalui sebuah unggahan di Instagram, Bauer juga mengungkapkan alasan yang membuatnya memeluk Islam. Pada September 2023, pemain back untuk klub Altai FC itu membuat unggahan Instagram saat dirinya sedang sholat sekitar dua hari lalu. Free Press Journal melaporkan, dalam unggahan tersebut, Bauer menuliskan penggalan ayat keempat dari surat Al-Hadid. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, tulis Bauer disertai dengan tagar-tagar Alhamdulillah, seperti dilansir About Islam, Jumat tanggal 15 September 2023. Dalam unggahan tersebut, Bauer juga menyampaikan rasa terima kasihnya untuk semua orang yang telah memberikan dukungan. Pria berusia 28 tahun tersebut mengenal Islam lewat istri dan keluarga istrinya. Sudah bertahun-tahun perjalanan ini, dan saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah membantu saya dan menguatkan saya dalam perjalanan saya ini, ujar Bauer. Unggahan tersebut mendapatkan banyak komentar positif dari para pengikutnya. Tak sedikit dari warganet yang ikut menyambut masuknya Bauer dalam Islam. Alhamdulillah, selamat datang ke dalam agama penuh kasih saudaraku, komentar seorang warganet. Banyak pula warganet yang ikut mendoakan agar Bauer tetap teguh dalam memeluk Islam. Mereka turut mendoakan agar Bauer dapat menjadi seorang muslim yang taat. Semoga Allah menganugerahimu kesuksesan, ujar warganet lain. Bauer baru saja bergabung dalam Liga Profesional Saudi pada Mei lalu melalui kontrak selama satu tahun. Sebelum pindah ke Arab, Saudi, Bauer sempat bermain untuk beberapa klub Bundesliga, termasuk Werder Bremen dan FC Nuremberg. Selain itu, Bauer juga pernah bermain dalam Liga Rusia dan Belgia. Tidak hanya pesepak bola, pendeta asal Amerika Serikat Hilarion Hagee juga memutuskan menjadi muhalaf pada Februari lalu. Hagee merupakan seorang pendeta terkemuka yang berbasis di Kalifornia. Allahu alam bisawaf. Kisah Jota Peletairo mengingatkan kita tentang kekuatan ahlak Islam yang mampu menginspirasi dan membawa hidayah kepada orang lain. Kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang bukan hanya kata-kata, melainkan sikap hidup yang nyata yang dapat mengubah hati orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita senantiasa memperlihatkan ahlak yang baik kepada semua orang di sekitar kita. Siapa tahu, dengan kebaikan dan keteladanan kita, kita dapat menjadi sebab bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepada kebenaran agama Islam. Saudaraku, kisah Jota Peletairo adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah tidak mengenal batas. Mari kita terus berdoa agar kita semua dapat menjadi duta-duta kebaikan dan cahaya kebenaran bagi orang lain, serta senantiasa berusaha untuk meningkatkan ahlak dan keteladanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!